Halo, ketemu lagi dengan Haka Kupiku. Kali ini kita akan menunjukkan cara kultur jaringan tanaman pisang. Dalam tahap ini adalah Multiplikasi atau perbanyakan dari X-Plant yang sudah disterilisasi kemarin. Jika belum melihat videonya, lihat dulu di part 1. Sebelum lanjut video selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, subscribe, subscribe, subscribe itu gratis bro, gratis. Subscribe untuk mendukung channel Haka Kupiku untuk mengupdate video-video kultur jaringan selanjutnya dan ilmu pertanian. Oke, oke langsung aja kita siapkan X-Plant yang sudah disterilisasi kemarin di video part 1 kemarin. Nah, ini sudah steril, sudah bersih. Ini sudah tumbuh juga, sudah tumbuh tunasnya. Nah, di part 2 ini adalah part memperbanyak X-Plant yang sudah ditanam, yaitu Multiplikasi. Nah, X-Plant yang sudah steril itu dan sudah yang tumbuh, kita bersihkan daun-daun yang kering, tunasnya kita potong, kita pisahkan dari bonggol. Nah, untuk bonggol yang hitam atau browning itu kita bersihkan. Tipis aja, yang penting browningnya itu atau yang hitam bersih. Nah, pelan-pelan saja, jangan sampai pangkal pelepah yang tadi kering itu terpotong ya, karena di bagian itu ada calon tunas. Nah, bonggol yang sudah dibersihkan kita bagi jadi 4, kalau bonggolnya besar bisa jadi 6, 8, 10, tergantung lihat bonggolnya. Nah, untuk yang tunas, kita buka pelepahnya, dibuka ya, bukan dipotong, pelepahnya dipatahin, karena ada pelepah-pelepahnya, itu untuk menumbuhkan, karena di pangkal pelepah itu ada tunasnya, maka kita buka. Nah, setelah itu kita tanam di media MS, media agar, MS itu adalah morasi, gay, and skook, itu apa ya, nutrisi, kultur jaringan, dan ditambah dengan hormon penumbuh tunas atau sitokinin. Kita tanam, tadi yang sudah kita potong-potong dan sudah dibersihkan, kita tanam. Nah, ini satu potongan ini nanti akan tumbuh antara 1 sampai 10 tunas bisa lebih. Nah, tunas-tunas yang tumbuh nantinya itu akan diseperti ini lagi, terus, terus akan tumbuh terus, dan dimultiplikasi terus sampai sekitar 7 kali. Nah, kita coba lagi, kita coba lagi, multiplikasi, atau subkultur yang pertama, dari sterilisasi X plant. Di tahap pertama, atau sterilisasi X plant, itu hanya, tujuannya yang utama adalah, mensterilkan tanaman pisang, agar bersih dari hama, eh, dari penyakit, virus, bakteri, dan lainnya. Jadi, kalau sudah tumbuh di media, agar ini, tanpa ada virus, dan bakteri, berarti, atau jamur juga, itu berarti sudah benar-benar steril. Jadi, kita siap untuk di subkultur. Tuh. Nah, untuk tahap yang kedua ini, part dua adalah, multiplikasi, atau subkultur. Jadi, memperbanyak, X plant yang sudah tumbuh itu, menjadi, banyak tanaman, banyak tunas. Kita di sini, hanya mencari tunas. Nah, nanti di tahap keempat, atau, part ketiga, kita menumbuhkan akar. Jika sudah tumbuh banyak, tanamannya, tunasnya, baru kita, di perakaran. Jadi, untuk, tahap satu dan dua itu, tanaman, akarnya tidak tumbuh. Kalaupun tumbuh, hanya sedikit, gitu. karena kita hanya mencari tunasnya. Tunasnya diperbanyak, gitu, bro. Kita tanam lagi, bonggol-bonggol. Yang ini kan, tidak tumbuh tunas. Jadi, hanya tumbuh, tanaman utama. Jadi, kita, bonggolnya, kita, bagi empat. Bisa juga, jadi enam. Ini bonggol, seperti itu, yang tadi, itu bisa jadi enam. Bisa jadi delapan. Tapi, saya inginnya, empat aja dulu lah. Itu sudah. Dan setelah itu, kita tunggu, paling, dua minggu, enggak, satu minggu. Hanya setengah sampai satu minggu, kita sudah kelihatan, itu tumbuh. Atau, ini bisa, masih tetap bisa kontam ya. Belum tentu, berhasil semua. Tapi, tetap, 80% sampai 90% berhasil. Tuh, pasti bersih lah. Karena sudah steril. Nah, ini, ini umur, satu minggu. Dia sudah, mulai tunas. Ini satu minggu, sudah mulai tunas, sudah mulai tumbuh. Ini umur dua minggu. Tunasnya, sudah dua. Ada masih satu. Kita lihat lagi, ada yang umur. Nah, ini dua minggu juga. Dua minggu semua ini. Ini dua minggu, sudah keluar berapa itu? Empat, lima, lima tunas. Biasanya, di setiap, eh, bonggol potongan itu, biasanya tumbuhnya, sekitar lima, sampai sepuluh lah. Nanti kalau sudah tunasnya banyak itu, nanti satu botol tanaman itu bisa diisi sepuluh tunas. Nah, nanti sepuluh tunas itu akan menjadi sepuluh hal lipat. Maksimal sepuluh hal lipat. makanya kultur jaringan itu tidak memerlukan ruang yang banyak. Tidak memerlukan tempat yang luas. hasilnya steril, tanpa virus, tanpa penyakit, dan bisa seragam. Itu, keunggulannya. Dan, bibit kultur jaringan, bisa untuk dilabelkan. Beda dengan, tanaman, yang konvensional dari anakan. keunggulan dari kultur jaringan. Ini kembali lagi, ini masih umur satu minggu. Dia sudah tumbuh-tumbuh, tunas daunnya. Oke, mungkin hanya itu di part 2 ini. Nanti kita lanjut di part 3. Mungkin di part 3 setelah jadanya panjang ya, karena kita harus memperbanyak dulu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.